Kembali bersama kami, Mirsa, dalam satu hari, petugas Madam Kebakaran di Jakarta mengevakuasi dua ekor kucing yang tercebur di dalam sumur. Petugas Damkar, Sudin, Jakarta Timur, mengevakuasi seakor kucing dari sumur sedalam 20 meter. Petugas dilengkapi dengan peralatan lengkap termasuk tabung oksigen. Dengan berhati-hati, seorang petugas Madam Kebakaran Sudin, Jakarta Timur turun ke sumur sedalam 20 meter. Aksi petugas ini demi menyelamatkan seekor kucing yang tercebur ke dalam sumur di Matraman, Jakarta Timur, kami sore. Petugas dilengkapi tali dan alat bantu pernafasan. Setelah menunggu 15 menit, akhirnya petugas berhasil mengevakuasi seekor kucing. Jumlah warga pun bersorak gembira menyambut kucing yang selamat. Alhamdulillah, panggil selamat! Kucing ini kita sudah temuin tadi pagi. Jadi kita sudah evakuasi, tidak bisa ada warga ke tempat, tidak bisa. Terus kita lapor dari pemadam, sudah datang ke sini, Alhamdulillah. Kucing ini juga sudah selamat. Dan juga cara kerja pemadam itu luar biasa, sangat cepat sekali. Sejak Rabu malam, warga kebingungan untuk mengevakuasi kucing dari dalam sumur. Tadi kita dapat laporan melalui SCC kita, ada warga yang sumurnya kejatuhan atau ada kucing kecebur di sumur. Kemudian kita segera mempersiapkan tim rescue kita untuk mengevakuasinya. Di tempat terpisah, petugas rescue pemadam kebakaran Jakarta Selatan juga mengevakuasi seekor kucing yang tercebur sumur sedalam 8 meter. Berbekal peralatan dan tabung oksigen, petugas masuk ke sumur milik warga di Cilandak, Jakarta Selatan yang lama sudah tidak terpakai. Dalam waktu setengah jam, kucing berhasil dievakuasi keluar dari dalam sumur. Menurut penjaga rumah, dirinya sudah mencoba dua kali masuk ke dalam sumur, namun tidak berhasil menyelamatkan kucing. Petugas pemadam kebakaran langsung menutup sumur dengan papan untuk menghindari terjadinya peristiwa serupa. Dari Jakarta, tim Liputan Kontributor Ainews melaporkan.